Polri mengakui ada unsur kelalaian yang dilakukan anggota Densus 88 hingga menewaskan sesama anggota lain yaitu Bribda Ignatius Dwi Frisco. Dalam konferensi pers hari ini Polri mengatakan Ignatius Dwi tertembak di bagian belakang telinga kanan. Dari konferensi pers ini pula setidaknya ada tiga pertanyaan muncul soal minuman keras di lingkungan asrama kepolisian, soal senjata rakitan ilegal hingga soal SOP petugas sekelas Densus saat memegang senjata. Kita berbincang malam sore hari ini bersama narasumber sudah bergabung orang tua almarhum Bribda Ignatius Dwi Frisco, Bapak Ye Pandi, Pak Pandi selamat sore. Selamat sore Mbak. Pak Pandi terima kasih atas sudah bergabung sore hari ini saya sapa juga. Ada sih kolok forensik Mas Reza Indragiri. Mas Reza selamat sore. Selamat sore Mbak Putri. Ya terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung. Pak Pandi pertama saya mengucap menyampaikan ucapan duka cita yang luar biasa mendalam untuk Anda dan juga keluarga. Dan juga kami sampaikan di sini bahwa kami sudah mencoba menghubungi pihak dari kepolisian, dari Densus ataupun Polri untuk ikut berdiskusi pada sore hari ini, tapi mereka belum menyanggupi. Pak Pandi, apakah Anda mengikuti konferensi pers yang dilakukan sore hari ini, Pak Pandi? Ya, baik. Saya mengikuti, Mbak. Baik. Pak Pandi, apakah penjelasan yang sama dalam konferensi pers juga Anda terima secara pribadi sebagai orang tua korban? Ya, saya terima. Baik. Kapan penjelasan itu disampaikan oleh polisi kepada Anda, Pak Pandi? Penjelasan itu pada saat kami berada di Jakarta, di Rumah Sakit Polri Keramatjati, dan semua tim forensik Densus 88 anti-teror memanggil kami di sebuah ruangan. Dan di situ mereka menjelaskan kronologis kejadian, Mbak. Ya, persisnya apa yang disampaikan pada saat itu, Pak Pandi? Persisnya bahwa si pelaku ini, ya, seperti apa yang dikatakan tadi, bahwa ada tiga korban ini dengan minuman keras, ya, dan satu anak saya, terus kemudian saya bertanya, anak saya minum minuman keras nggak? Ya, terus mereka jawab, anak saya menurut saksi tidak minum minuman keras, karena mulutnya tidak bau minuman keras, katanya, Mbak. Ya, kemudian, Pak? Ya, kemudian saya dengar mereka di situ ada, Mereka mengatakan bahwa bisnis senpi di TKP, ya, saya dengar. Karena memang itulah, mungkin ada cekcok, ya, mungkin anak saya mungkin tidak mau beli senpi karena ilegal, ataupun karena dia junior, ya, mungkin dia nggak berani. Ya, mungkin logika saya, logika kami dan keluarga, mungkin karena dia tersangka, mungkin marah atau apa, sehingga dengan sengaja saya rasa mereka melakukan tembakan itu, Mbak. Pak Pandi, Anda mendengar soal bisnis senjata ini dari siapa, Pak Pandi? Apakah sebelumnya, anak Anda, bagaimana Anda memanggil Brigda Ignatius, Anda memanggilnya? Adik, adik. Adik ya, adik Riko, betul biasanya? Ya, betul, adik. Baik, apakah sebelumnya anak Anda pernah bercerita soal kasus ini, apakah ada dugaan-dugaan itu, pernah bercerita kepada Anda? Sebelumnya, anak kami tidak pernah bercerita yang jelek tentang kondisi dia sekarang, yang berada di Jentus, ya. Brigda Ignatius, dia mengatakan selalu happy dan senang dengan tugasnya, ya. Tetapi beda, Mbak, penjelasan armahum anak kami kepada kami kedua orang tua, ya, dengan apa yang dia ceritakan dengan teman-teman baiknya, atau teman, katakanlah itu mungkin pacarnya, dengan kondisi selama dia menjalankan tugas di tempatnya yang Densus itu, Mbak. Baik, Pak Pandi, apa yang disampaikan kepada kekasihnya oleh adik Riko ini? Hmm, dia mengatakan bahwa sering mendapat perintah yang selalu membuat anak kami ini mau, tidak mau dia harus melaksanakan perintah itu, karena dia junior, ya. Apapun perintah itu, tetap dia laksanakan, Mbak. Baik, apakah Anda bersedia untuk menjelaskan perintah itu seperti apa? Saya kurang tahu juga perintah, mungkin yang persis tahu, karena setiap hari dia berkomunikasi dengan pacarnya, ya. Nah, yang setahu saya, pacarnya bercerita, ya, pokoknya setiap kali perintah seniornya kepada dia harus dilaksanakan. Kalau tidak, mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa dialami oleh anak kami ini. Baik, Pak Pandi, soal dugaan bisnis senjata, pertama kali Anda mendengar ini di mana dan dari siapa, Pak Pandi? Ini kami terima pada penjelasan tim penyidik Jensus 88 Antiteror pada saat kami berada di Rumah Sakit Ramadjati, Jakarta. Baik, tapi jika Anda mengikuti konferensi pers tadi, hal tersebut masih dikatakan belum ada transaksi dan masih dalam penyelidikan, gitu ya, Pak? Saya mencatat kebetulan. Pada saat kejadian, memang mereka ada cekcok, Mbak. Saya tidak tahu, mungkin karena pengaruh mabuk tadi, karena pengaruh minuman, mungkin ya bisa saja, mungkin ada kesalahan di antara mereka karena pengaruh minuman itu tadi, Mbak. Baik, Pak Pandi, saya akan ke Mas Reza Indragiri dulu. Mas Reza, sekali lagi terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Dari hasil konferensi pers yang disampaikan oleh Polri tadi sore, dan juga dari wawancara baru saja yang kita lakukan, dan Pak Pandi masih bersama kami, bersama kita sekarang. Apa yang Anda lihat, dan apakah menurut Anda harus ada beberapa hal lagi yang harus segera dijelaskan oleh polisi? Yang paling mendasar adalah karena dari pihak kepolisian dikabarkan ada momen minum minuman keras, Maka sangat pantas bagi kita untuk mempertanyakan validitas keterangan yang disampaikan oleh tersangka atau para saksi, seandainya ada saksi. Kenapa? Biasanya sulit membayangkan bahwa orang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, maka informasi dia, ingatan dia tentang peristua itu akan lengkap dan akurat. Itu poin pertama. Yang kedua, ketika polisi menyebut atau menggunakan kosa kata kelalaian, maka muncul pertanyaan, ini kelalaian pihak yang mana? Sebatas kelalaian oknum personil yang melakukan penembakan? Ataukah kelalaian atasan? Ataukah kelalaian yang dikerja? Atau kelalaian institusi secara keseluruhan? Dan kelalaian menyangkut apa? Kelalaian menyangkut penggunaan senjata api? Kelalaian menyangkut pengawasan terhadap anggota yang minum minuman keras? Atau apa? Atau berjangan-jangan juga kelalaian menyangkut pengawasan terhadap kemungkinan adanya personil yang melakukan perbuatan pidana, jual, beli senjata secara ilegal? Yang ketiga, tidak bisalah kita tutup-tutupi bahwa masyarakat, bahkan juga mungkin keluarga korban, masih sedikit banyak terhantui oleh peristua menggemparkan tahun lalu ketika senior menembak junior. Ketika diduga ada tindak pidana tertentu. Ketika dikabarkan ada upaya untuk menutup-nutupi atau menyimpangkan proses istesikasi. Yang saya maksud adalah peristiwa penembakan terhadap mendiang Brigadir Yosua yang diotaki oleh Ferdi Sambo. Seminta selalu ada kesamaan antara kasus tersebut dengan kasus yang kita perbincangkan ini. Sudah barang tentu, penting bagi pihak kepolisian untuk menjawab skeptis siswa publik dan keraguan-raguan keluarga korban dengan melakukan investigasi secara objektif dan transparan. Kalau misalnya kita mengikuti konferensi pers yang tadi sore disampaikan oleh Polri, dari kronologinya, ada di situ disebutkan pada 2040 tersangka ini menunjukkan senpi tapi magazin tidak terpasang. Kemudian 139 WIB, selang beberapa jam kemudian tersangka kembali lagi ke kamar ini dengan ada korban dan dua orang saksi lalu menunjukkan senpi dengan magazin sudah terpasang dan kemudian meletus begitu saja. Ada time frame ini dan kemudian kalau dikatakan ada cek cok di situ, time frame-nya adalah perkiraan kejadian hanya sekitar 3 menit 53 detik saja. Karena setelah itu ada dua saksi keluar dan kemudian korban langsung dibawa ke rumah sakit. Anda melihat apa yang sebenarnya terjadi di sini Mas Reza? Kalau misalnya melihat ada time frame tapi bagaimanapun ada jarak antara sebelum magazin terpasang di senjata itu dan sesudah terpasang dan kemudian diduga meletus dengan sendirinya. Terima kasih. Maka jauh lebih penting bagi pihak kepolisian untuk membongkar CCTV termasuk mencari informasi tentang kemungkinan adanya konflik atau pertikaian antar pihak-pihak terkait tersebut. Membangun profiling dalam relasi antar kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, juga membangun profiling masing-masing pihak adalah suatu hal yang menurut saya mudah-mudahan akan bisa membantu pengungkapan kasus ini secara lebih tuntas dan menyeluruh. Baik kita masih akan berdiskusi lagi sekarang kita jeda dulu Mas Reza dan Pak Pandi tetap bersama kami ya di CNN Indonesia Newsroom kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom saya masih bersama dengan Bapak Ye Pandi orang tua almarhum Bribda Ignas Yusdui Frisko Sirage kemudian juga Reza Indragiri psikolog forensik. Kami masih berdiskusi soal dugaan kelalaian yang menewaskan Bribda Ignas Yusdui di tangan sesama temannya sesama anggota Densus 88. Pak Pandi kalau misalnya Anda dan keluarga besar apa yang Anda curigai dan mungkin juga Anda sudah berdiskusi soal ini kepada penyidik mungkin Anda juga sudah mendiskusikan ini kepada beberapa pihak lain. Iya kami sudah mendiskusikan kepada keluarga besar kami ya dan kita juga sudah mendapat bantuan hukum ya dari teman-teman Pak Jelani Christo dan dibantu oleh Pak Parisotman ya. Berserta kawan-kawan teman-teman yang tim yang lain dan kami sekarang kasus ini kami serahkan kepada mereka agar nanti segala sesuatu yang menyangkut tentang kasus ini kami percayakan kepada mereka Mbak. Ya Anda sudah menyerahkannya dan percaya kepada para penegak hukum internal kepolisian untuk betul-betul membuat kasus ini terang-benderang gitu ya Pak Pandi ya. Saya ke Mas Reza dulu. Ya sebentar. Baik dan kami juga tidak mau tidak menerima bahwa pelaku ini dikatakan bahwa mereka ada kelalaian ya. Karena kita lihat kronologis kejadian seperti itu memang sepertinya bukan kelalaian itu. Itu sepertinya disengaja ya karena mungkin ada unsur sakit hati atau apa sepertinya kami lihat. Baik, baik. Mas Reza terakhir untuk Anda. Apakah Anda melihat di sini sama pertanyaan yang sama seperti kepada Pak Pandi. Apakah Anda melihat di sini ada unsur kelalaian itu atau betul-betul harus ada yang digali lebih dalam lagi? Kelalaian masih merupakan tanda tanya. Pun seandainya diasumsikan ini benar-benar karena kelalaian. Pertanyaannya saya ulangi apakah ini kelalaian satu pihak saja? Satu orang saja? Atau kelalaian atasan juga? Atau kelalaian divisi kerjanya? Atau kelalaian institusi secara keseluruhan? Itu harus bisa dijelaskan. Menurut saya, karena kasus ini sudah menjadi deliktiral dalam pengertian sudah menjadi perhatian masyarakat luas. Dan keluarga korban juga menaruh keraguan-keraguan yang sangat mendalam. Sangat baik apabila Paul Diri mempertimbangkan untuk membentuk tim investigasi yang melibatkan pihak eksternal. Dengan harapan, keterlibatan pihak eksternal itu akan bisa memastikan proses investigasi berlangsung objektif, transparan, dan terpercaya oleh masyarakat, khususnya keluarga korban. Soal kepercayaan itu, Anda melihat kali ini diuji kembali? Sebetulnya tidak lagi hal baru ketika masyarakat meneruh rasa sanksi terhadap situasi-situasi semacam ini. Di dalam psikologi forensik, kita teringat istilah Blue Curtain Code, kode tirai biru. Kode ini untuk menunjukkan subkultur menyimpang yang ditandai oleh kecenderungan polisi untuk menutup-nutupi kesalahan yang dilakukan oleh sejawat mereka. Tanda tanya, apakah Blue Curtain Code juga tengah berlangsung dalam proses investigasi kasus ini atau tidak? Itu yang harus dijawab oleh pihak kepolisian. Mas Reza, jadi jika di awal saya sempat menyatakan setidaknya ada tiga pertanyaan berikutnya dari konferensi pers tadi, yaitu soal miras di lingkungan asrama kepolisian, senjata rakitan ilegal, sampai soal SOP Densus, itu baru tiga dari kami. Apalagi tambahan kira-kira pertanyaan yang betul-betul harus dijelaskan sejelas-jelasnya oleh polisi? Ternyata dari satu kasus ini berkembang biak menjadi kemungkinan adanya tanda-tanda penyimpangan lain. Pertama tadi ternyata ada penyalahgunaan atau konsumsi miras di lingkungan personil polisi. Lebih parah lagi karena ini berlangsung di lingkungan tim elit Polri. Yang kedua, informasi tentang kemungkinan adanya praktek ilegal, yaitu senjata, perjualan senjata. Yang ketiga, penyalahgunaan keunangan alias relasi kuasa, bagaimana senior memberikan perintah yang tak bisa dielakkan sama sekali oleh junior, termasuk kemungkinan adanya perintah-perintah salah. Nah hal-hal semacam ini bersangkut-perintah dengan masalah pidana, dan sesuai terkait pula dengan masalah etika. Semua harus bekerja. Mas Reza Indragiri, terima kasih sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Sekarang kita jeda dulu, nanti setelah jeda kami akan kembali berbincang dengan Bapak Pandi Orang Tua Almarhum Bribda Ignatius Dwi Frisko Siraki. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Saya masih bersama Bapak Ye Pandi, Orang Tua Almarhum Bribda Ignatius Dwi Frisko Siraki. Pak Pandi, terima kasih masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Pak Pandi, kalau misalnya Anda tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Reza Indragiri, Anda mengikuti perkembangan konferensi pers, apa yang betul-betul Anda percaya yang terjadi kepada putra Anda ini, Pak Pandi? Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Reza tadi, ya. Saya sangat setuju, ya. Dan kami mohon pada proses hukum ini supaya diproses seadil-adilan dan seterang-terangnya agar masyarakat, saya, dan keluarga puas apa yang dihasilkan oleh tim yang kami tunjuk, ya, agar dapat memberikan penjelasan yang ingin keluarga dapatkan. Pak Pandi, apakah saat ini keluarga juga bisa dengan mudah menanyakan, mengakses para penyidik, misalnya, untuk mengikuti menerima perkembangan terbaru? Untuk sementara, kita agak susah berkomunikasi dengan mereka, mungkin karena kesibukan, ya. Ya, mungkin ketika ada yang perlu kami tanyakan, saya rasa mungkin kami WA, mungkin bisa mereka jelaskan. Ya, tadi polisi mengatakan akan berkomunikasi dengan transparan dengan keluarga Ignatius Dwi atau keluarga Riko ini. Anda sudah mendapatkan penjelasan itu oleh polisi? Untuk mendapatkan penjelasan ini langsung kepada kami dari kepolisian, kami belum mendapatkan penjelasan ini, Mbak. Cuma yang jelas, kami tadi barusan melihat di Metro TV. Ya, saya melihat penjelasan dari Kapolres Bogor, ya. Bahwa hasil CCTV tadi sudah beliau jelaskan kepada media, ya. Di media Metro TV. Dan kami minta hasil yang didapat dari CCTV. Semoga memang hasilnya seperti itu. Dan keluarga meminta agar proses hukum ini tetap berjalan dengan transparan. Dan kami, keluarga dan keluarga besar, kami dapat menyaksikan proses-proses yang akan dilaksanakan, Mbak. Pak Pandi, bagaimana sebenarnya saat ini kondisi keluarga? Kami sangat terluka. Terluka yang sangat mendalam. Ya, terutama saya dan istri. Kemudian kakak-kakaknya. Kemudian keluarga besar kami, yang selalu sangat sayang kepada adik kami, anak kami, ya. Yang kami cintai, yang kami sayangi. Karena itulah yang kami harapkan, harapan kami dan kebanggaan kami sebagai keluarga, Mbak. Jika sekarang Kapolri mendengarkan dialog ini, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada beliau? Baik. Kami berharap kepada Pak Kapolri, tolong Pak Kapolri tegakkan hukum yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Dan tegakkan, beri pelaku ini seberat-beratnya dihukum agar institusi Polri baik dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Mbak. Baik. Pak Pandi, terima kasih banyak sekali lagi sudah bergabung sore hari ini bersedia bercerita kepada kami secara lugas dan jelas. Sekali lagi, duka yang mendalam kami sampaikan juga kami turut berduka atas kehilangan Anda dan keluarga. Terima kasih, Pak Pandi. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore, Mbak.